Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi para peternak dimanapun anda berada salam ternak salam ngarit tetap semangat oke kawan pada video saya kali ini saya akan memberikan informasi sedikit banyak mengenai penyakit orf kawan itu kita biasa menyebutnya juga berengan apapun korengan yang ada di sekitar mulut kambing adakah kaitannya dengan bakan yang kita berikan nah adakah efeknya untuk kambing-kambing kita nah ikuti terus kawan penyakit orf ini kawan ada juga yang menyebutnya berengan ataupun korengan yang ada di dalam mulut di pinggir bibir mulut si kambing ini kawan ternyata penyakit orf ini disebabkan oleh virus kawan walaupun kadang ada juga kasusnya yang ada di ambing susu kambing itu sendiri ataupun di kelopak mata tapi biasanya itu yang sering terjadi kasusnya adalah di bibir mulut kambing itu kawan nah jadi gejala pertama kali dari of ini adalah muncul bintik-bintik merah pada kulit kambing biasanya pada pangkal bibir kawan dan bintik-bintik merah ini lama menjadi versikel dalam istilah kedokterannya itu kawan atau menurut kita itu melepuh dan isinya itu bisa berisi nanah ataupun cairan darah itu kawan lepuhan kulit kambing ataupun domba yang ada cairannya ini menjadi postula postula ini melepuhnya kulit tapi isinya sudah nanah nah itu kan kawan kalau sudah sampai tahap ini efeknya kepada kambing kita itu mulut itu akan menjadi kaku dan kering nah sehingga kambing kita itu tidak mau makan karena susah untuk memakannya dan virus-virus orf ini biasanya menempel di dinding-dinding pagar kandang kambing kita kawan di lantai dan penyakit orf ini bisa menular kawan bisa menular dari ke kambing ke kambing ataupun dari kambing ke manusia kawan dan cara menularnya itu bisa melalui kontak langsung ataupun tidak langsung kawan contoh untuk kontak langsung itu biasanya kalau ada pemerahan susu kawan dan kontak yang tidak langsung itu melalui pakan sarana atau alat kandang yang tercemar virus ini kawan dinding ataupun tiang dan pintu kandang itu tercemar biasanya jadi bagian pakan yang kasar seperti ranting yang keras itu kawan dan juga rumput-rumput yang kasar itu tepi-tepinya itu kan biasanya tajam itu dapat menimbulkan luka abrasi sehingga menjadi pintu masuk bagi infeksi bagi virus orf ini kawan yang kita bisa mencukupnya itu korengan ataupun keropeng di sekitar mulut yang masih melekat ataupun sudah jatuh akan mengandung virus infeksius selama beberapa bulan itu kawan di kandang kita nah disini saya kasih contoh bahkan rumput yang tidak dipotong ini rumput odot kawan rumput yang utuh ini ini dimakan sama kambing lalu kemudian ditarik sana tarik sini di gigit sama yang satu terus ditarik sama yang satunya lagi nah itu bisa menimbulkan goresan di dalam ataupun di bibir sekamping itu kawan sehingga ada luka nah dari luka kecil ataupun goresan kecil itulah tadi kawan penyakit ataupun virus orf itu masuk melalui luka itu sehingga menyebabkan menyebabkan kambing kita itu korengan dalam ataupun di bibirnya kawan dan yang paling rentan terserang itu biasanya umur 3 sampai 6 bulan itu masih rentan-rentannya kawan jadi paling banyak terinfeksi itu umur 3 sampai 6 bulan meskipun sering terjadi pada dewasa pada kambing apapun domba yang dewasa kawan hewan yang sembuh dari sakit akan kebal selama 2 sampai 3 tahun kawan penularannya yaitu bisa menawat dari kambing ke manusia makanya kita perlu hati-hati nah oleh sebab itu kawan jadi kita perlu mengantisipasinya daripada kita sudah terkenal lebih baik kita mencegahnya untuk kambing-kambing kita dan untuk kesehatan kita sendiri jadi kita itu perlu menjaganya nah untuk mengantisipasinya itu bagaimana kawan karena dari segi pakan pemberian pakan itu berpengaruh kawan jadi kita mengantisipasinya dari pakan yang kita berikan biasanya itu legum misalnya itu ada ranting-ranting yang keras dan juga tajam terus rumput yang kita tanam itu biasanya juga tajam sisi-sisinya itu tajam ada bulunya juga nah itu bagaimana caranya agar kambing itu mudah untuk memakannya dan tidak saling tarik-menarik sehingga tidak melukai mulut kambing itu sendiri kawan nah untuk rumput jenis gajahan yang kita tanam kawan misalnya odot apapun pacong dan sejenisnya itu karena terlalu panjang jadi ya kita potong beberapa bagian lah kawan dua ataupun tiga bagian agar kambing itu lebih mudah untuk memakannya dan tidak ditarik sana tarik sini kalau sudah ditarik sana tarik sini itu biasanya timbul goresan dalam nah ataupun di bibir kambing itu sendiri kawan nah untuk pakan legum ataupun rambanan kita bisa membuang rantingnya yang keras kawan jadi kita ambil daunnya saja dan batang yang keras itu kita buang sehingga kambing itu mudah dimakannya dan di dalam pengaritan itu sendiri kawan daun yang kering itu yang dibawahnya bonggolnya itu biasanya kan banyak yang kering itu nah itu kita buang kita bersihkan lagi pula kambing juga tidak mau memakannya kalau dibilang terlalu lama membuang waktu kalau menurut saya itu tidak masalah jadi kerja dengan kehati-hatian itu insya Allah hasilnya lebih bagus kawan jika dibandingkan dengan kita melakukan suatu pekerjaan dengan asal-asalan kawan nah jadi seperti itu kawan menurut saya kita melakukan sesuatu penuh kehati-hatian saja terkadang kita masih belum pas kadang masih ada kekeliruan nah namanya juga kita mengantisipasi agar tidak terjadi semua itu kawan penyakit orf itu untuk pengobatannya kawan insya Allah di video selanjutnya dan untuk video kali ini cukup sampai disini jangan lupa like komen dan subscribe untuk mendukung channel saya mudah-mudahan terhibur salam tenag salam ngarit tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati